Saudara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkap kekecewaannya dengan keputusan Anies Baswedan dan Partai Nasdem untuk meninggalkan Demokrat dan memilih muhaiminiskan dan sebagai pasangan Anies. SBY menyebut Anies tak bisa dipercaya padahal sudah berulang kali bertemu dan berbincang soal kesepakatan menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden. Saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya, di Cikiasi dua kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya dan tentu kepada Ketua Umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Di lain pihak, Partai Kebangkitan Bangsa memastikan menyambut baik tawaran kerjasama politik dari Partai Nasdem. Namun, PKB menyebut pembahasan kerjasama akan dilakukan setelah rapat pleno bersama sejumlah petinggi PKB dan ulama di Surabaya Jawa Timur hari ini. Partai Demokrat berreaksi keras atas manuver Nasdem yang bakal membuat membentuk koalisi bersama PKB dan merniat mengusung pasangan Anies Muhaimin setelah mengecam Nasdem dan Anies. Lalu kemana langkah Demokrat di Pilpres nanti? Benarkah ada pengaruh Jokowi dibalik manuver koalisi Nasdem-PKB? Kita akan diskusikan hal ini bersama Juru Bicara Muda Demokrat, Diska Putri, dan bergabung pula Andi Sinulingga, founder kolaborasi Jakarta, serta Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jaya Di Hanan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Mas Tifal. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Mbak Diska, saya mulai ke Anda dulu. Berkali-kali Demokrat bilang ingkar janji, bahkan ditegaskan oleh SBY, Anies ini pengkhianat begitu, berkhianat. Apakah sebatas karena janjinya tidak ditepati memasangkan Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono, atau jangan-jangan ada tawaran lain yang sebetulnya sudah disepakati, tapi akhirnya diingkari? Mohon maaf Mbak Diska, audionya belum terdengar. Oke. Oke, silakan. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, silakan Mbak. Ya, terima kasih. Jadi tentu apabila kita melihat, ini tentu bukan hanya sekedar apakah karena kemudian ada cawapres baru begitu, tapi ini ada satu hal yang lebih fundamental, dan saya rasa ini yang sudah kita lihat bersama-sama bahwa sejak awal koalisi perubahan dibentuk adalah dibuat dengan prinsip kesetaraan dan keadilan antara Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem begitu. Namun yang tahu sekarang adalah yang kejadian yang terjadi sekarang adalah tentu kita lihat bahwa ada kesepakatan baru yang kemudian dilakukan oleh Partai Nasdem dengan mengusung Pak Anies, dengan PKB, dan juga mengusung cawapres baru yaitu Pak Anies Basbadan dan Mohamim Iskandar. Sebenarnya yang pertama adalah, yang menjadi pengkhianatan pertama adalah kenapa dilakukan ada suatu kesepakatan yang tidak pernah dikomunikasikan sebelumnya dengan Partai Demokrat dan PKS. Kita tahu bahwa itu dilakukan dua hari, dua hari yang lalu, sedangkan kita tahu hampir satu minggu yang lalu, tanggal 24, 25, 26, kita sudah bersama-sama berkomunikasi. Pak Anies melakukan roadshow ke Pak Surya Paloh, kemudian Pak SBY, dan juga di KMS begitu, dari PKS, untuk sama-sama, kita tahu sendiri, Pak Anies bilang ke publik bahwa cawapres namanya sudah ada, dan kemudian setelah itu juga kita tahu bahwa deklarasi sudah hampir selesai, tapi kemudian dalam dua hari saja, split-nya hanya dua hari saja, kemudian kerja koalisi selama satu tahun hilang hanya dengan dua hari ini. Dan tentu saja untuk yang masalah cawapres, kita tahu sendiri, mas juga mungkin semua publik sudah tahu bagaimana surat yang terakhir, surat itu ada di tanggal 25 Agustus, surat yang ditulis sendiri oleh Pak Anies Baswedan, lalu kemudian dalam waktu dua hari tanpa ada komunikasi, bahkan Pak Anies Baswedan tidak melakukan komunikasi langsung dengan kami, dengan Partai Demokrat, lalu kemudian sekarang ada wacana kesepakatan antara PKB dan Nasdem. Itu menurut saya adalah dua hal yang sangat fundamental. Jadi ini bukan masalah cawapres saja, tapi ini adalah hal bahwa di mana ini sudah melanggar kesepakatan-kesepakatan dan itu kan baik yang dilakukan oleh koalisi perubahan. Oke, Bang Andi disebut Pak Anies ini berkhianat kepada Demokrat. Gimana tuh? Ya, itu kan tuduhannya begitu, berkhianat ya, atas dasar bahwa sudah ada surat dari Anies Baswedan terkait meminta kesediaan AHY untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Kan dasarnya di situ itu. Nah, tapi kan ada problem lain. Problem lain itu adalah keputusan itu, surat itu tidak bisa direalisasikan kalau hanya Anies Baswedan dengan Partai Demokrat. Itu nggak cukup PT 20 persen. Dan kalau itu terus dipaksakan, maka Anies Baswedan dan AHY juga nggak jadi berlayar itu. Nah, itu ada konteks yang harus dipahamin itu. Nah, saya ingin memberikan juga catatan. Kami misalnya, ya teman-teman dari Goanis, kemudian dari FKM, itu kalau ditanya keinginan, kami juga mau AHY dan kami datang ke kantor Partai Demokrat pada waktu itu. Tanggal 7 Juni. Tapi realitas politiknya itu berbicara lain. Karena koalisi ini tidak bisa ada satu pihak yang memaksakan. Sementara ada partai lain, seperti PKS dan LASDEM. Nah, itu harus dilihat konteksnya. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa Anies meninggalkan Demokrat, itu juga tidak sepenuhnya betar. Kenapa? Karena ada tiga ini. Ada LASDEM, ada PKS, ada Demokrat. Yang pergi Demokrat, LASDEM dan PKS-nya tetap ada itu. Sehingga ini Anda maksudkan bahwa dinamika ini hanya dinamika politik biasa, begitu? Iya. Sekarang saya ingin mengatakan begini. Siapa yang bisa menyangka koalisi Pak Mohaimin sama Gerindra satu tahun lebih, itu juga bisa berubah? Kan tidak ada narasi pengkhianat juga di situ itu. Nah, kita semua mengatakan bahwa politik itu dinamis. Karena dinamis itu banyak hal mungkin terjadi. Nah, kalau dia terjadi, namanya koalisi, maka memang betul tadi yang disampaikan itu harus ada pembicaraan yang harus disepakati itu. Nah, memang... Saya boleh. Diselesaikan dulu Bang Andi, silakan. Bang Andi. Ya, jangan terlalu agresif, Dinda. Jadi, saya ingin mengatakan seperti itu. Nah, kalau satu pihak, katakanlah Anies, memaksakan apa yang ada di surat itu, kemudian cukup sama Demokrat misalnya. Oke. Itu tidak cukup untuk membawa Anies AHY berlayar menjadi pasangan capes dan cawapes. Karena tidak cukup PT, 20%. Nah, karena itu perlu Nasdem dan PKS. Oke. Nah, disini persoalannya. Nah, kemudian, siapa sih sebenarnya yang memunculkan wacana ini sehingga terjadi hiruk-hiruk ini? Kan Demokrat sendiri. Yang sebenarnya, kalau ini disikapi dengan dingin, ini tidak jadi sehembah seperti ini. Akan terjadi komunikasi yang baik, menurut pendapat saya. Oke. Singkat saja komentarnya, Mbak Madeska. Ya, ini tentu saja menurut saya juga tidak bisa dilihat seperti itu. Karena pertama, berarti kita tahu di dalam rilis konferensi persi yang dilakukan oleh Bang Sekjen, Demokrat, yaitu di tim Koalisi 8, Pak Anies Sebelumnya, nama itu sudah diterima oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat. Jadi, nama cawapres itu sudah dikomunikasikan. Dan Pak Anies memberikan konfirmasi bahwa nama itu sudah dikomunikasikan kepada tiga ketua majelis tinggi partai. Jadi, itu menurut saya adalah hal yang mungkin tidak sepenuhnya Bapak tahu informasinya. Tapi kalau Bapak melihat sendiri, apa yang terjadi. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, ini sebenarnya adalah salah satu bentuk bahwa ternyata kepemimpinan Pak Anies bahkan untuk memimpin koalisinya sendiri saja, yang harusnya untuk bisa bersatu dalam koalisi perubahan, ternyata tidak bisa. Bagaimana memimpin Indonesia? Mas Jayadi, saya butuh perspektif Anda di sini. Apakah berubahnya koalisi ini, kemudian ada wacana pasangan Anies dan Mohaimin ini betul karena sebatas dari komunikasi antara Nasdem dengan Mohaimin Iskandar atau ada pihak lain yang ikut terlibat di sini? Ya, enggak tahu ya. Ada pihak lain yang terlibat apa enggak. Tapi menurut saya yang pasti ini menunjukkan memang ada kebuntuan di dua kubu. Ada deadlock, walaupun sering dikatakan bahwa cawapresnya sudah ada. Jadi, ada kebuntuan, apa namanya, terutama saya kira ada perbedaan perspektif. Misalnya, mungkin bagi Demokrat, Anies AHY itu segera maju saja. Tapi mungkin bagi Nasdem, harus ada faktor lain yang dihitung, yaitu apakah Anies Demokrat itu bisa memenangkan pertarungan. Mungkin gitu. Kalau melihat data-data, memang terjadi stagnasi untuk suara dari Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya, bagi Demokrat tampaknya dengan memasangkan Anies ke AHY, stagnasi Anies itu bisa berubah. Tetapi bagi Nasdem, itu tidak. Jadi, terjadi kebuntuan di situ. Akibatnya, pihak Nasdem mencoba mencari terobosan. Terobosan itulah yang dilakukan saat ini, yaitu mencoba memasangkan Anies dengan Cak Imin. Saya kira ada dua hal yang mungkin diperkirakan bisa didapat dari pemasangan Anies sama Cak Imin. Yang pertama adalah suara NU, terutama yang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan memang Anies lemah kan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kalau menurut data-data survei. Yang kedua, mungkin juga diharapkan, ada harapan bahwa karena baik Nasdem maupun PKB itu masih koalisi Presiden Jokowi, maka upaya Anies Baswedan untuk memperoleh, memperluas celuk suaranya, yang selama ini terkunci di kalangan pemilih yang anti-Jokowi saja, maka dengan manuver ini diharapkan mungkin akan terjadi perubahan dinamika. Oke, tahan di sana dulu Mas Jayadi, kita akan jeda sebentar, nanti saya butuh perspektif Anda juga, apakah kemudian ada peran Jokowi juga di sini sampai akhirnya mengubah koalisi yang muncul sekarang ini sampai muncul ada pasangan Anies dan Muhammad Iskandar ini. Kita akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya, tetap bersama kami saudara dari Kompas Putang. Orang Menteri sekarang ini, Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobby termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan, mengajak, membentuk koalisi yang baru. Koalisi Nas ulangi, koalisi Demokrat PKB. PKS dan P3 yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini, sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata Sang Menteri. Kata SBY ada mastermind di balik ini, bahkan disebut tawaran membentuk koalisi baru bersama P3 ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kalau menurut Anda Mas Jayadi, apakah ada peran Jokowi juga dalam dinamika politik yang sekarang kita lihat? Ya, apa namanya, peran Jokowi itu bisa langsung, bisa tidak langsung ya. Tapi yang langsung ini sulit untuk dibuktikan. Karena kan yang disampaikan Pak SBY tadi misalnya klaim orang yang bersangkutan bahwa itu sepengetahuan Pak Lurah kan gitu. Jadi kita sulit untuk membuktikannya secara faktual dengan fakta-fakta keras. Mungkin saja itu terasa. Tapi mungkin kalau yang dimaksud peran Pak Jokowi itu secara tidak langsung, mungkin saja. Misalnya begini, seperti yang saya bilang tadi, kenapa misalnya Cak Imin lalu mencoba membentuk koalisi baru? Mungkin Cak Imin merasa bahwa dia bersama PKB, makin kecil peluangnya untuk menjadi cawapres Prabowo, sekaligus juga makin kecil peluangnya untuk berperan besar di dalam koalisi itu. Kenapa? Karena ada dua partai baru yang masuk yang cukup besar, yaitu Partai Golkar dan Partai PAN. Dan ada sinyalemen bahwa Pak Jokowi lebih mengendorse cawapres seperti Erick Thohir. Jadi kalau betul akibat itu Cak Imin, kemudian maka itu perhatikan ada peran tidak langsung dari Presiden Jokowi di situ. Tapi sifatnya tidak langsung, tentu saja sifatnya sangat interpretatif. Jadi memang belakangan ini kita mendengar banyak rumor atau klaim adanya campur tangan seperti itu atau cawe-cawe. Cuman secara formal paling tidak Presiden mengatakan dia Presiden, bukan Pak Lurah. Meskipun sekali lagi, saya kira sulit dikonfirmasi meskipun mungkin saja ada. Tapi cakupannya pada hal apa? Cakupan peran itu. Ya tentu saja untuk cawe-cawe itu adalah untuk mengegolkan calon yang dianggap diendorse oleh Presiden. Kalau kita lihat secara umum, sampai hari ini kan Presiden lebih mengendorse dua calon, yaitu Pak Prabowo dengan Pak Ganjar kan. ke Pak Ganjar itu jelas karena Pak Jokowi adalah kader BDIP, ke Pak Prabowo itu juga cukup jelas dari berbagai gestur politik dan pernyataan-pernyataan politik yang dilakukan Pak Jokowi saat ini. Oke, Bung Andi, ada mastermind di balik ini kalau menurut Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan sepengetahuan Pak Lurah ada tawaran-tawaran semacam itu. Gimana komentar Anda, Bung Andi? Saya nggak tahu kalau soal itu. Itu spekulasi semua kalau soal terakhir ada mastermind. Jadi pada intinya memilih untuk Cak Imin itu, memang atas sepengetahuan dari Anies Baswedan? Begini, prinsip ya dalam politik yang saya pahami, kalau kita tidak bisa dapat semua, jangan hilang semua. Nah, memaksakan dalam koalisi tiga partai ini, memaksakan Anies Haye, itu sama saja hilang semua, nggak dapat itu. Nah, karena itu perlu ada langkah lain tuh. Dan langkah lain itu menurut saya positif. Dan itu bisa diterima oleh para relawan, Nasdem, PKS. Nah, harapan kita sebenarnya demokrasi juga bisa nerima. Karena apa yang dilakukan Anies ini juga untuk menyelamatkan koalisi. Untuk menyelamatkan aspirasi yang tumbuh dan berkembang, yang digantungkan kepada Anies oleh banyak orang, termasuk para relawan, termasuk dari partai-partai, termasuk Nasdem dan PKS. Dan banyak simpatisan lain yang berharap Anies Baswedan ini bisa berlayar. Nah, karena itu kepastian berlayar itu jauh lebih penting. Daripada kepentingan-kepentingan pihak, itu yang paling penting itu. Baik, oke. Terakhir ke Anda, Mbak Diska. Kalau begitu posisinya sekarang, Demokrat resmi hengkang dari koalisi perubahan, kalaupun betul hengkang kemana? Berlabuhnya berikutnya. Pertama, tentu untuk koalisi perubahan yang sebetulnya kita lakukan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, di antara tiga partai politik, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat, kita sudah tahu sudah dicederai begitu oleh Nasdem, yang kemudian juga di-endorse oleh Pak Anies Baswedan. Jadi, sudah jelas kalau koalisi perubahan, kita tahu bahwa bahkan dari tiga saja sudah ada satu yang berani mencederai apa yang menjadi prinsip utama, karena menurut saya prinsip dalam politik, yang pertama, terutama kamilah untuk politisi-politisi muda, tentu selain harus menang, juga harus berpolitik dengan baik. Dan saya rasa Pak Anies tidak memiliki itikan dengan politik yang baik, itu seperti apa. Itu yang pertama. Lalu kemudian untuk langkah politik selanjutnya, kita masih menunggu arahan dari Majelis Tinggi Partai. Kita tunggu. Oke, Mbak Diska, terima kasih. Mas Jayadir, terima kasih. Bang Nandi, Sini Lingga juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sama-sama.